Welcome to Hudson Film, bersama dengan gue, Yesy. Banyak pertanyaan besar yang terjadi setelah menonton The Falcon and the Winter Soldier. Dalam The Falcon and the Winter Soldier episode 1, terlihat Sam dan Bucky akan berteman setelah peristiwa blip. Tapi di episode awal masih diperlihatkan trauma yang dialami Bucky, yang dimana Bucky mencoba menebus kejahatan yang dilakukan sebelumnya. Tapi secara keseluruhan episode pertama, berlangsung sangatlah slow-paced atau relatif lambat, bagaimana harus membangun suatu karakter yang kuat dan menarik antara Sam dan Bucky. Sementara itu, The Falcon and the Winter Soldier udah meninggalkan beberapa pertanyaan besar yang menggantung. Pertama, bagaimana keadaan setelah blip efek pada orang normal? Di Spider-Man, Far From Home, dan WandaVision udah menunjukkan masing-masing potongan akibat snapannya Tennis. Dan gak terlalu terlihat nih gimana efek peristiwa tersebut bagi orang normal. Tapi di The Falcon and the Winter Soldier, series ini justru mengeksplorasi percabangan Mad Titan Wars secara lebih detail atau rinci, yang mengisaratkan masalah sosial dan ekonomi yang meluas setelah blip. Ini bisa dilihat ketika Sam dan saudaranya ingin melakukan pinjaman dana ke bank, yang memang menunjukkan kesulitan yang dihadapin. Dan dalam 5 tahun antara Step dan Time Haze, Bumi kembali dengan kesimbangan yang menyebabkan adanya kehancuran. Dan di series ini, terungkaplah teroris Flexmaster. Flexmaster adalah sekelompok orang yang percaya dunia akan lebih baik sebelum semua orang dikembalikan. Dan kalau kita lihat di episode 1, mereka beroperasi dalam topeng. Dan Flexmaster sendiri belum jelas motif dan faksi anarkisnya. Dan kalau Baron Zemo bergabung dengan Flexmaster jelas, mereka bukanlah fans dari Avengers. Salah satu pertanyaan yang besar adalah misteri dari anggota tersebut. Adalah anggota mereka memiliki kemampuan manusia super. Dari mana mereka mendapatkan itu? Nah kalau di dalam komik, Flexmaster adalah karakter tunggal seorang hanti hero yang didorong oleh keyakinan politik yang kuat. Dan Flexmaster menentang nasionalisme dan patriotisme. Makanya itu sering menjadi lawan Captain America. Dan di scene terakhir, kita diperlihatkan pengganti dari Captain America yaitu John Walker. Karakter John Walker ini pun merupakan sosok yang signifikan dalam komik. John Walker ada seorang prajurit biasa di komik sampai dia mendengar tentang Power Broker. Power Broker sendiri adalah nama asl dari Curtis Jackson. Dia lahir di California Utara dan menjadi penjahat profesional. Dan menjabat sebagai eksekutif di organisasi kriminal. Dan setelah itu, dia menemukan sebuah sistem Power Broker Corporation. Dan dia merekut imuan gila yaitu dokter Kalmalus. Yang dimana si dokter suka bereksperimen sama superhuman. Jadi kayak sebuah serum superhuman yang sangat kuat. Tapi di akhir post credit scene memang memunculkan caraan serum yang warna biru. Yang menunjukkan itu adalah tiruan dari serum varian prajurit super yang digunakan pada Steve Roger pada tahun 1940-an. Nah menjawab tadi Flexmaster kenapa kuat? Itu kemungkinan mereka udah menyutikan serum Power Broker di diri mereka. Dan kemungkinan ini juga bisa terjadi pada John Walker di next episode The Falcon and the Winter Soldier. Nah segitu dulu ya pertanyaan-pertanyaan yang ada di series The Falcon and the Winter Soldier. Kalau menurut kalian apalagi nih pertanyaan yang besar dan jawaban apa yang ada di series tersebut? Share pendapat kalian di kolom komen. Oh iya kalau kalian suka update tentang game dan film, langsung aja kunjungi website kita di kincir.com. Karena disitu banyak membahas tentang film dan game, kalian langsung bisa cek ke website-nya. Oke cukup sekian langsung film kali ini bersama dengan gue sih. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax